Intro Halo gengs, berjumpa lagi dengan Kakak Spasi Nah, kali ini Kakak akan membahas 5 kandidat juara Liga Champion musim 2018-2019 Apakah kelima klub di bawah ini termasuk jekwad kalian? Eits, sebelum ke pembahasan, jangan lupa ya untuk follow Instagram Kakak Spasi di at spasi underscores ofisial Ingat, jangan sampai lupa Terima kasih gengs, kesayang Yuk langsung saja kita simak pembahasan selekapnya gengs Let's check this out Yang pertama, Paris Saint Germain Bagaimana orang bisa melupakan Paris Saint Germain yang mematikan ketika datang menghitung peluang setiap tim? Muncul nama PSG yang berbasis di Paris? Mereka telah menyalurkan uang mereka dengan cara yang benar dengan membeli pemain menonjol dalam beberapa tahun terakhir Thomas Sukel yang menunjukkan sepak bola menyerang yang hebat di Borussia Dortmund berhasil melanjutkan lagi di PSG Keberadaan Neymar pun menjadi sesuatu yang berbeda dari PSG Belum lagi klien BAPE yang bisa menjadi ancaman bagi posisi Edinson Cavani di tim minti Pemain seperti Julian Draxler, Marco Feralti, Angel Di Maria dan Adrian Rabiot pun menjadi perusak pertahanan lawan Yang kedua, Real Madrid Madrid telah memperkuat posisinya sebagai klub paling sukses dalam sejarah Liga Champion setelah mengangkat trofi sebanyak 13 kali Mereka menciptakan sejarah baru di kompetisi bergensi tersebut sebagai satu-satunya tim yang telah memenangkan turnamen 3 kali berturut-turut Akan tetapi kepergian Ronaldo telah mengambil banyak dari sisi gemilang Los Blancos Begitupun dengan kehilangan Zinedine Zidane yang selama ini ada di balik keberhasilan Madrid Kini mereka hanya tinggal mengandalkan Gareth Bale Yang diberi kepercayaan oleh pelatihannya Julian Lopetegui untuk menggantikan posisi sang mega bintang Kepergian Ronaldo pun sejatinya tak mengurangi banyak permainan Madrid Mereka masih memiliki pemain lain seperti Isco dan Marco Asensio yang mampu menambahkan dimensi baru ke tim inti Padahal mereka juga sudah memiliki pemain berkelas seperti Luka Modric dan Toni Kroos Pembelian Kortos pun menjadi nilai lebih bagi Madrid di bawah Mister Gawang Yang ketiga Juventus Juventus memiliki sejarah baik dengan Liga Champion Tetapi mereka telah mengalami beberapa patah hati dalam beberapa tahun terakhir Juventus adalah runner-up 2015 dan 2017 Dimana masing-masing kalah dari Barcelona dan Real Madrid Kini Juventus punya kekuatan yang lebih superior lagi dengan kedatangan mega bintang Cristiano Ronaldo Keberadaannya membuat Juventus memiliki motivasi lebih lagi Untuk bisa berada di posisi teratas pada Liga Champion musim ini Penambahan Ronaldo menjadi dorongan yang sangat dibutuhkan untuk juara bertahan Liga Italia tersebut Ini akan membantu orang-orang seperti Paulo Dybala dan Douglas Costa Yang akan menjadi lebih baik di setiap pertandingan Kembalinya Bonucci ke lini belakang membuat mereka semakin sulit untuk di jebol pertahanannya Lini tengah yang dihuni Kedira, Patuidi, Janik, dan Ben Tachur Juga dapat menusuk lawan dengan mudah Yang keempat, Barcelona Terakhir kali Barcelona memenangkan kompetisi bergensi adalah pada tahun 2015 Sejak itu, saingan abadi Real Madrid telah memberikan otoritas mereka atas trofi tersebut Meskipun Barcelona telah cukup sukses di dalam negeri Saat ini, Barcelona tidak memiliki Xavi atau Iniesta di litengah Banyak publik beranggapan bahwa mereka bukan sebagai kekuatan super lagi Namun, klub berjulup Blaugrana itu telah melakukan sesuatu yang bagus di bursa transfer Untuk bisa membawa kembali hari-hari kemasan Barcelona Bersama Felipe Continho, Barcelona memiliki jimat yang dapat memberikan sesuatu di lini tengah Pendatang baru, Arthur Melo juga mempunyai permainan yang sama dengan Xavi Belum lagi dengan Malcolm dan Dembele yang memiliki kecepatan tinggi di lapangan Lalu ada Lionel Messi, seorang raja yang sudah tidak diragukan lagi sebagai yang terbaik untuk Barcelona Sebagai kapten, ia memiliki potensi untuk membawa Barcelona kembali ke jalan juara di Liga Champion musim ini Yang kelima, Manchester City Ada alasan mengapa City berada dalam daftar ini Alasannya jelas karena adanya sosok jenius Pep Guardiola Pelatih berpaspor Spanyol itu telah menciptakan generasi emas di City Seperti kalah ia menangani Barcelona dengan memenangkan Liga Champion dua kali City adalah juara Liga Inggris musim lalu dengan sedikit keuntungan Dan penampilan impresif mereka di Liga Champion yang kemudian terhenti di perempat final oleh Liverpool Tapi, squad Guardiola itu telah memperkuat diri selama musim panas dan seolah-olah bersiap untuk pergi ke puncak Amunisi baru Riyad Mahrez bisa membawa banyak kualitas ke dalam squad The Citizen Sejulukan Manchester City yang telah dihuni banyak pemain bintang Kembalinya Benjamin Mendy ke dalam squad pun menyuntikkan gelombang kekuatan segar ke dalam tim ini Nah itulah tadi gengs, 5 kandidat juara Liga Champion musim 2018-2019 Nah, kira-kira yang mana nih jagoan kalian? Gimana pembahasan kali ini? Seru kan? Tonton terus ya video-video terupdate lainnya dari Kakak Spasi Dan jangan lupa untuk terus like, komen, share, dan juga subscribe See you gengs! Sub indo by broth3rmax